Pemirsa kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD selama minggu pertama Ramadan, Polres Kebumen berhasil mengamankan 18 kg obat mercon siap edar dengan 4 tersangkanya. Karena perbuatannya tersebut, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman paling berat pidana mati atau seumur hidup. Polres Kebumen dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD selama minggu pertama Ramadan, terkait dengan adanya bubuk mercon atau bahan peledak. Satara skrim bersama jajaran polosek berhasil melakukan pengamanan bahan terlarang tersebut di tiga tempat, yakni di wilayah Kejamatan Bulus Pesantren, Kutawinangun, dan Karangsambung. Kapolres Kebumen AKBP Burhanudin menyampaikan, dari 3 TKP, petugas berhasil mengamankan sebanyak 18 kg bubuk mercon atau mesiu. Dari 4 tersangka yang diamankan yakni RG, 18 tahun, BR, 18 tahun, keduanya warga desa Kali Tengah, Kejamatan Gombong, diamankan bersama 7 kg bubuk mercon serta 7 lembar sumbu mercon. Kesempatan ini kami akan merilis menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam hal ini berkait dengan mercon atau bahan peledak ataupun misiu. Pada kesempatan ini, jajaran reskrip berhasil dan polosek karangsambung berhasil melakukan pengamanan di tiga tempat. Berawal dari polosek karangsambung, polosek karangsambung, pelaksanaan kapal troli, kemudian berhasil mengamankan 7 kg obat mercon atau misiu. Kemudian dikembangkan dari kembangkan ini dengan gabung dengan syarat reskrip dan berhasil mengamankan di daerah karangsambung sebanyak 4 kg. Sehingga jumlahnya 11 kg. Kemudian unit depiter juga berhasil mengamankan di wilayah kota Winangun jumlah barang bukti sebanyak 7 kg. Jadi untuk bubuk misiu ini atau bubuk petasan atau mercon total sebanyak 18 kg. Dari pelaku yang berhasil kita amankan sebanyak 4 orang masih kita dalami dan masih kita ambil keterangan dan 1 orang DPO. Terhadap mereka ada yang kita kenakan Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 tentang penyalahgunaan bahan penda. Tersangka selanjutnya MA, 30 tahun warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Bulus Pesantren, diamankan saat restrim dengan barang bukti 4 kg bubuk mercon lengkap dengan 4 lembar sumbu mercon. Berikutnya HN, 25 tahun warga desa Kaliputi, Kecamatan Kutawi, Nangun ditangkap saat akan transaksi 7 kg bubuk mercon. Banyaknya barang bukti ini karena mudah meledak maka akan segera dimusnahkan dengan melibatkan berima polda Jawa Tengah. Karena perbuatannya tersebut, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman paling berat pidana mati atau seumur hidup.